Halo semuanya, balik lagi disini di channel aku Dev Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Unicraft World guys Bersama Mipan dan Zuzuzu Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan challenge guys Membuat dunia satu warna di game Unicraft World guys Jangan lupa nonton sampe abis ya guys Biar kalian nilai dunia siapa yang paling bagus dan paling lucu ya Jadi game Unicraft World ini adalah game yang sangat seru untuk dimainkan guys Karena kita bisa ngapain aja disini Karena guys, kita bisa berkreasi di game ini Kita bisa membuat dunia yang kita mau Nah, kali ini aku Mipan dan Zuzuzu akan challenge guys Kita akan challenge membuat dunia satu warna Jadi aku warna putih, Zuzuzu warna biru, dan Mipan warna pink dunianya Oh iya, nanti kalian yang bakalan nilai guys siapa yang paling bagus Dan juga kalian bisa loh mengunjungi dunia kita Jangan lupa add kita ya guys Ada aku Mipan dan Zuzuzu 9 Biar kalian bisa main bareng sama kita dan main di dunia kita guys Oke, aku udah siap nih guys untuk membangun dunia aku Kalau Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap belum? Siap banget om Wah, ternyata Zuzuzu udah siap Ini dunia aku dari kosong guys Kita akan membuat dunianya dari sekarang Satu, dua, tiga Let's go Oke, langsung aja kita buat Aku pengen ada rumah aku disini guys Jadi, mari kita buat rumah guys Apakah disini ada rumah? Oh ini dia guys, disini ada rumah Berarti aku harus mencari rumah yang berwarna putih Wah, ini dia guys Rumah yang berwarna putih Lihat, besar banget dong rumahnya Tingkat dua guys Mari kita geser dulu guys rumahnya Aku akan taruh di tengah-tengah dunia aku guys Oh iya, kalian jangan lupa berkunjung ya Nanti di dunia aku guys Biar kalian bisa ketemu aku Oke, kita taruh dulu di bawah dunianya Oke, udah bagus seperti ini Lalu di dalam rumahnya Aku akan desain dulu nih guys, dalam rumahnya Oke guys, jadi untuk lantai satu ini Aku akan isi nih guys Dengan ruang tamu Untuk ruang tamu berarti aku membutuhkan Yaitu adalah kursi guys Untuk kita ngobrol-ngobrol gitu Mari kita cari tempat duduk yang berwarna putih ya Kayaknya untuk warna putih ini sedikit banget disini guys Aku melihat banyakkan warna biru Mari kita coba Apakah kita bisa ganti warnanya atau tidak guys Oke, kita taruh dulu Oke, ini dia guys Kursi aku yang berwarna merah Kita bisa ubah mungkin menjadi warna putih kali ya guys Oke, jadi untuk ubah warna ternyata gak bisa guys Tapi gak apa-apa Langsung aja kita isi dengan yang ada ya Aku ingin menggunakan sofa ini guys Ya ampun, ternyata rumah aku juga besar banget dong Kita akan ubah dulu Kita geser Oke, seperti ini Kita sudah geser sofanya Oke, selanjutnya aku akan kasih TV Mana ya TV? Nah, ini dia TV guys Mari kita taruh TV disini ya Kita akan putar dulu Oh iya, kayaknya TVnya jelek guys Kalau ada di lantai gini Berarti aku membutuhkan meja disini guys Mari kita cari meja dulu yang cocok untuk naro TV Kira-kira dimana ya Nah, ini dia Ada meja yang cocok guys Oke, kalau udah gini Kita ketengahin Dan TV yang ini kita naikin ke atas Oke, ini dia Ruang tamu aku guys Tapi kayaknya bangkunya masih terlalu sedikit guys Ini cuma bisa buat 2 orang Sedangkan kita bertiga Oke, disini aku akan cari tempat duduk yang sama Nah, begini guys Jadi disini ada kursi buat 1 orang Yaitu buat aku Ini Mipan dan Zuzuzu Sekarang aku akan sambungin kursi ini terhadap ini guys Dan pencet Oke deh Oke, udah guys Jadi kursi aku sekarang udah ada 3 Dan aku akan kasih 1 kursi lagi Untuk kalian guys Dan kita sambungin dengan yang ini guys Oke deh Sekarang aku akan membuat meja buat makanannya di tengah sini guys Mari kita cari meja lagi Dan kali ini mejanya harus beda sama yang tadi guys Sama meja TV Mungkin kayaknya untuk meja TV lebih cocok pake yang ini deh guys Nah, ini nih Mungkin meja TV ini ya Jadi yang tadi mejanya akan kita ganti guys Nah, jadi lebih cocok guys Sekarang untuk makanan ini deh Yeay Keren banget ruang tamu aku guys Mantap Sekarang kita akan coba membuat yang lain dulu guys Disini ada perhiasan untuk di tembok Ini adalah yang untuk ditempel di tembok Seperti jendela Mungkin aku akan taruh jendela disini guys Nah, ini dia guys jendelanya Sekarang aku akan taruh jendelanya Aku bingung nih guys, taruh jendelanya dimana Kayaknya disini deh guys Oke, udah jadi guys Ini dia untuk jendelanya Tapi ini kayaknya untuk bagian luar aja Bagusnya ya guys Jadi seperti ini guys jendelanya Ini bener gak ya? Oke, kita coba dulu guys Mari kita coba untuk jendelanya Nah, jadi ini dia guys untuk jendelanya Aku ganti warna jadi warna coklat untuk jendelanya guys Aku akan taruh di belakang bangku yang ini Oke, sekarang ruang tamu aku udah jadi Dan aku akan naruh kulkas guys Biar aku ada minuman dingin disini Ini dia kulkasnya Kita ambil dulu kulkasnya Lalu kita geser Dan kita akan taruh di dekat TV guys Dekat ruang tamu Jadi guys, kulkas udah Lalu kita cari lagi apa yang bisa kita taruh disini ya guys Untuk tempat tidur Kayaknya aku bakalan taruh di atas aja deh Untuk kamar aku Oh, disini ternyata ada dapur guys Kita akan membuat dapur Gimana kalau kita akan membuat dapur di daerah sini Oke, disini juga ada mesin cuci guys Oke, aku akan taruh mesin cuci dulu Ini dia Mesin cucinya ada di atas Mari kita turunin Oke, udah Dan kita tinggal kepojokin Nah, mesin cuci aku udah jadi nih guys Siapa disini yang kalau nyuci pake mesin cuci? Coba komen di bawah ya guys Selanjutnya, kita akan kasih dapur di sebelah mesin cucinya guys Ini dia Oke, dapurnya udah jadi guys Dapurnya ada di samping mesin cuci Aneh banget ya guys Tapi gak apa-apa Pasti ini bagus banget Semoga aja lebih bagus dari punya Mipan dan Zuzuzu guys Aku penasaran sama punya mereka Kira-kira punya mereka kayak gimana ya guys Jadi guys, kalau kalian berkunjung ke dunia aku Kalian bisa jajan juga disini Lengkap banget kan guys rumahku Ada tempat jajanan juga Oke, udah Dan sekarang aku akan membuat meja makan ya guys Kita cari meja makan Oh, ini aja guys Jadi simple Dia udah ada sama kursinya guys Sebenernya ini tuh kayak buat di taman-taman ya Tapi gak apa-apa guys Aku akan taruh di dalam rumah Aku jadi kayak kantin rumah aku guys Tapi jadi keren banget kan guys Liat Akhirnya udah jadi nih guys Untuk bagian bawah Disini ada tempat makan Buat jajan kalian Dan buat ngobrol kita semua disini guys Kita deketin dulu kulkasnya Mari kita cari lagi apa yang bisa kita lakuin disini Oh, kita bisa menaruh NPC disini guys Aku akan membuat dapur aku guys Mempunyai koki Jadi disini aku akan taruh koki disini Untuk masak Mana dia koki Koki kamu yang masak koki Keren kan guys Rumah aku punya koki pribadi Kayak di restoran guys Oke, kita taruh dia disini Lagi masak Kita geser lagi di deket kompor guys Oke, sudah NPC-nya banyak Dan juga ada hewan peliharaan dong Aku akan melihara kucing Ini dia ada kucing guys Aku akan melihara kucing Karena aku sangat suka banget sama kucing Siapa disini yang suka kucing juga kayak aku guys Coba komen di bawah ya guys Kucingnya ada disini guys Oke Kucing sudah Dan disini kayaknya masih ada ruangan kosong guys Kayaknya harus kita isi ruangan kosong disini guys Mari kita cari kita bisa isi apa aja disini ya Uh, karpet Betul-betul Kita butuh karpet Karpetnya aku akan taruh di tengah-tengah sini Oke, sudah guys Karpetnya sudah aku taruh guys Lihat, keren sekali Sekarang masih ada kosong di tengah ini Apakah kalian punya ide guys Aku akan bangun apa Coba kalian komen di bawah ya guys Wah, ternyata rumahku beneran besar sekali guys Aku sampai banyak yang kosong Gimana kalau kita bikin tembok aja guys Karena disini kita bisa buat tembok loh Oke, seperti ini Kita akan disini aja Kita akan perbesar guys Oke, kita perbesar Kita geser temboknya Kita naikin ke atas Oke, lalu kita geser ke kiri deh Yeay, jadi guys Sudah terbatas deh sekarang Ini bagian untuk makan-makan Ini bagian untuk ngobrol guys Keren banget kan Sekarang kita akan coba untuk mewarnai tembok bagian dalamnya guys Let's go Mari kita warnain dengan warna putih Kayaknya warna putih terlalu biasa Gak apa-apa Untuk warna putih bagian luar aja guys Tapi bagian dalamnya kita warna pink guys Ini dia warna pink Tapi kalau aku warnain Warna pink bagus juga ya Walaupun yang lainnya putih guys Gak apa-apa Buat di dalamnya aja warna pink guys Oke, jadi untuk lantai bagian bawah aku udah selesai nih guys Oke, seperti ini Nanti kita akan lihat lagi nanti ya guys Dan sekarang aku akan coba hias bagian luarnya dulu nih guys Disini banyak banget yang bisa kita hias guys Kayak kita bisa taruh pohon Aku akan taruh pohon guys Karena aku sangat suka dengan udara segar Kalau rumah kita banyak pohon Udaranya akan menjadi segar guys Jadi jangan sampai kita menebang pohon ya guys Dan juga jangan sampai kita merusaki pohon Karena pohon itu membuat kita bisa hidup guys Dan juga ini perhiasan ini lucu guys Untuk di depan rumah aku biar keliatan keren Oke, kita geser dulu Oke, lalu kita akan pojokin Nah, ini dia guys Oh iya, untuk lantai 2 Bagaimana cara aku naiknya ya Wah, gak ada buat naiknya guys Di dalam sini juga gak ada Astaga Untuk lantai 2 ini Kayaknya aku harus membuat jalan deh Untuk ke atas deh guys Oh, ini disini ada apa guys Disini ada bolongan Oh, dari sini guys Dari sini untuk naik ke lantai 2-nya Oke, kita akan membuat jalan dulu ya guys Kita akan membuat jalan Untuk masuk ke lantai 2-nya nih guys Nah, jadi untuk tangganya Aku akan coba membuat Pakai tangga ini guys Semoga aja bisa ya Kita akan geser dulu Nampun, aku salah dong Kita akan geser dia Gak bingung guys Ini dia untuk warna tangganya Sabar Ini agak bingung nih guys Kita akan perkecil dulu Seperti ini Nah, udah jadi guys Tangganya Mari kita coba guys Apakah berhasil atau enggak ya Kita coba tangga aku Naik Yes Yes Ternyata berhasil guys Ternyata tangga aku berhasil guys Mencapai ke lantai 2 Walaupun tangganya agak aneh Dan agak seram gini ya Tapi gak apa-apa guys Let's go Kita lanjut lagi untuk editnya guys Rumah aku keren banget guys Kita lanjut dekorasi bagian luarnya dulu kali ya Karena untuk bagian luar disini Banyak banget yang bisa kita taruh guys Kalau kalian lihat Kita bisa taruh kincir angin Mumpung kincir angin ini warna putih guys Jadi kita taruh Oke, lihat Dunia aku sudah putih semua Kita cari lagi Disini ada Wah, ini keren banget guys Oke, sekarang kita akan fokus Dengan rumah aku lagi ya guys Karena waktunya udah mau habis nih guys Ini ada apa guys Ada salah dong disini Kita hapus dulu ya Dan sekarang kita akan membuat Kamar aku guys Kita akan membuat kamar aku Di lantai 2 guys Let's go Mari kita buat Dengan apa yang bisa kita taruh disini ya guys Yang pertama Aku akan taruh kasur Oke, aku akan taruh kasur aku guys Jadi ini adalah kasur aku Di sebelah sini Lalu kita akan taruh TV Oke, let's go Kita taruh TV Oh iya Aku kemungkinan bakalan percepat ya guys Biar kalian gak bosen nontonnya Oke Oke guys Akhirnya kamar aku udah jadi juga nih guys Ini dia Aku melihara hiu guys Di kamar aku Dan disini ada TV raksasa juga Dengan speaker yang sangat besar Biar aku bisa nontonnya seperti di bioskop Dan ini adalah kamar aku guys Ini tempat tidurnya Lihat tempat tidurnya besar kan guys Oke Jadi dunia aku ini udah jadi guys Yeay Keren banget kan dunia aku Aku jadi penasaran guys Bagaimana dunia Mipanda Zuzuzu ya Kita akan tunggu mereka selesai guys Dan kita bakalan nilai Kira-kira rumah siapa yang paling bagus Nanti kalian yang nilai ya guys Oke guys Akhirnya kita bertiga Selesai juga nih guys Untuk challenge membuat dunia Satu warna Dan sekarang guys Ini ada di dunia aku Duff Ayo Mipanda Zuzuzu Akan aku bawa kamu ke dunia aku Let's go Pasti aku yang paling bagus om Mari kita lihat ya Lihat Ini adalah dunia aku Ada helikopter Dan juga ada pesawat Pasti di dunia kalian Tidak ada kan Nah yang paling keren itu bukan tamannya Tapi rumah aku Ayo masuk ke dalam rumah aku Let's go Yeay Ini dia rumah aku guys Lihat rumah aku keren kan Ada dapur dan juga ada chefnya loh disini Ya ampun kucing Kamu ngapain disitu Astaga Lihat kucingnya Dia pengen masuk ke dalam mesin cuci guys Ada-ada aja kucing itu Disini juga ada makanan yang bisa kalian beli loh Keren kan guys rumah aku Aku sekalian buat jualan juga Aku sukanya permainan om Oke permainan ada Ini adalah ruang tamu Kita bisa nonton TV loh disini Keren kan Kita bisa nonton TV Duduk ngobrol-ngobrol Oke ayo Aku bawa kamu ke lantai 2 Ini adalah kamar aku Yeay Susah om naiknya Iya soalnya Gak ada tangga lagi Lihat Keren kan Ada AC disini yang sangat dingin Ini dia Ada permainan yang kalian suka Wah keren banget Ada TV raksasa dan ada hiu juga Coba guys kalian nilai Untuk dunia aku daft berapa ya Dari 1 sampai 10 Oke komen guys Sekarang kita akan masuk ke dunianya Mipan Oke guys Sekarang kita sudah ada di dunia Mipan nih Langsung aja kita lihat Seberapa bagus dunia Mipan ya Map aku yang paling bagus dan paling cantik om Wah lihat guys Ini adalah dunianya Mipan yang berwarna pink Ya ampun Sepertinya lagi ada pembangunan disini Keren juga dunianya Mipan Dan di atas itu Ada iklan guys Dan ada istana Wah disini ada monas guys Apakah ini monas Dan disini juga ada taman Ada kereta Ya ampun Lihat keretanya Keretanya keluar jalur guys Serem banget Ada kincir angin Ada buat naik kuda juga Kita bisa naik ini gak Ya gak bisa dinaikin Mipan Ya ampun Dan disini ada kincir angin Om coba lihat atas Wah di atas ada helikopter Lihat guys Ada satelit juga Sama ada awan Oke let's go Sekarang kita akan masuk guys Ini tempat apa Mipan Ya ampun Ini kita gak bisa masuk ke dalam sini guys Wah ini rumah hantu om Oh iya disini ya Ini rumah Mipan ya Ya rumah Mipan kosong ternyata guys Masih bagusan rumah aku Jadi begini dia guys Untuk dunia Mipan Coba kalian nilai deh guys Untuk dunia Mipan berapa Dari 1 sampai 10 Coba komen di bawah ya guys Dan sekarang Kita akan masuk ke dunia yang terakhir Yaitu adalah dunia Zuzuzu Let's go Oke guys Sekarang aku sudah ada di dunianya Zuzuzu nih guys Langsung aja kita lihat Apakah dunia Zuzuzu paling bagus Ini dia Ya ampun Dunianya Lihat guys Cuman ada rumah doang Pasti bakalan bosen banget Tinggal di dunia Zuzuzu Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan Cuman di rumah doang Mari kita lihat guys Apa aja isi di dalam rumah Zuzuzu ya Disini ada pintu Wah keren juga pintunya Ternyata untuk dalamnya rapih juga ya guys Disini ada ruang tamu Buat kita duduk Dan disitu ada banyak buku Ternyata Zuzuzu suka baca buku guys Aku baru tau Wah ternyata tangganya lebih keren guys Daripada tangga punya aku Oke kita naik ke atas Ini dia Di lantai atas ada tempat tidur sama komputer doang guys Dan disini ada apa Oh disini ada tempat duduk Aku kira disini WC Jadi coba kalian nilai deh guys Untuk dunianya Zuzuzu berapa ya guys Karena disini Zuzuzu dunianya cuman punya rumah doang Nilai ya dari 1 sampai 10 Dan kalian tentuin di komen guys Siapakah pemenang dari challenge satu warna ini guys Di Unicraft World Nah langsung aja guys Kalian download Unicraft World ini di Playstore Atau link di deskripsi ya Lalu kalian jangan lupa ikutin aku ya guys Dan masuk ke dunia aku Oke Dan ini untuk Mipan dan Zuzuzu guys Jangan lupa berkunjung ke dunia mereka juga Oh iya Uni Worldcraft juga Ini kita bisa mengunjungi dunia yang lain juga guys Banyak banget disini Ada game-game seru juga yang bisa kita mainin guys Siapa disini yang udah mainin Unicraft World Comment di bawah ya Dan kasih tau ke aku Dunia kalian itu apa Oke guys Oke semuanya Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like Dan juga subscribe-nya Dan juga jangan lupa komen ya guys Agar kita semakin semangat membuat video lainnya Oke semuanya Sampai jumpa lagi di video aku doflainnya Bye-bye guys Dadah Comment kita next challenge apa lagi guys Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax